Halo Selebtubers, balik lagi bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate, terpercaya, dan terpopuler Selebtub TV dalam playlist Selebt Review. Julit Ah! 4 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, pebasket sombong Denny Sumargo akhirnya mendapatkan momongan nih guys. Sang istri Olivia Alan atau Ci Olive akhirnya mengandung dan punya anak nantinya gitu loh. Setelah 4 kali mengalami sakit dan keguguran, akhirnya ya Tuhan memberikan kado terindah buat mereka berdua dan Ci Olive hamil loh guys. Lantas penasaran gak sih seperti apa perjuangan Denny Sumargo dan Ci Olive dalam menjalani atau berjuang untuk mendapatkan garis 2 ini? Penasaran guys? Ini dia liputannya. Check it out. Menjalani pernikahan yang serba mapan, talantas membuat aktor tampan Denny Sumargo mudah untuk mendapat momongan. Justru sang istri Olivia Alan harus melewati lika-liku perjuangan yang kompleks dan berdarah-darah untuk mendapatkan keturunan. Densu bahkan sempat merasa mandul hingga menyesali kenakalannya di masa lalu. Sehingga kini dia harus kesulitan untuk mendapat momongan. Atas doa dan segala usaha yang lelah dan tak murah, Densu dan Ci Olive kini bisa bernafas lega bahkan bahagia. Calon bayi perempuan kini tengah tumbuh di rahim anak angkat bos Jalan Tol Yusuf Hamka itu. Adapun kini usia kandungan Ci Olive diketahui sudah menginjak 16 minggu. Selamat ya, Ci Olive. Apa nggak sih, Bang? Mungkin kamu sendiri nggak siapa ngerti ini ke istri atau istri sebaliknya mungkin, Bang? Saya lebih banyak fokus mendoakan istri. Jadi kalau malam saya pegang tangannya, ya pray for her. Jadi saya doakan karena menurut saya itu obat paling menjarab untuk hati yang sedang. Terlalu sempat trauma, Bang? Pasti ada lah. Cuma kalau didoain lama-lama sekali. Itu yang gue yakini ya. Nggak sih, gue cuma lebih ngeliat dia butuh apa gitu. Karena gue yakin kalau dia siap, nanti dia ada waktunya, dia pasti akan cerita semuanya. Bagaimana proses dari keguguran sampai akhirnya mungkin kondisinya yang sekarang. Sebelumnya, Densu dan Ci Olive sepakat untuk tak banyak sesumbar di media soal perjuangan mereka mendapatkan momongan. Tapi ketika kabar bahagia itu datang, publik sukses dibuat terharu dengan doa dan ikhtiar yang tak mudah untuk menjambut kehadiran sang buah hati. Kita mau bahasa-bahasinya ya doakan saya. Karena gue takut-takut Pak Mali juga ya. Udah ya? Hah? Udah? Iya, berkutahut ya. Udah isi? Hah? Udah isi? Saya tanya istri saya dulu boleh nggak disampaikan. Takut Pak Mali gitu kalau di... Iya, soalnya yang hamil istri saya ini sebagai suami ini. Obati Udah? Obati Udah ya? Obati Udah. Obati Udah. Saya tidak akan mengenonsa apa-apa kalau istri saya sendiri belum oke. Jadi istri saya sampai saat ini lebih memilih untuk tidak gitu. Ya sudah, saya hormatinya. Nah guys, betul-betul gue salut banget nih sama Ci Olive dalam memperjuangkan untuk mendapat ngomongannya. Dia benar-benar mandiri, terus dia benar-benar pantang menyerah sampai akhirnya berhasil mendapatkan ngomongan setelah empat kali mengalami keguguran. Pokoknya selamat ya Ci Olive, Densu. Densu, semoga nih dede bayinya itu bisa sehat, berkembang dengan baik sampai nanti lahiran. Selamat ya sekali lagi ya gue jadi ikut bahagia deh. Soalnya ini berita yang sangat... Gimana ya menurut gue tuh mendapatkan ngomongan setelah berusaha, berusaha, berusaha gagal. Coba lagi gagal, coba lagi gagal, coba lagi. Tapi akhirnya benar-benar dikasih. Di sisi lain nih guys, tadi kita ngebahas Densu yang tengah berbunga-bunga sama istrinya. Nah mau mendapatkan ngomongan, sekarang berbeda lagi dengan Dewi Persik. Ada apa lagi sih Mami? Berita apa lagi nih? Nah berita terbaru dari Mami adalah kalau Mami ini sekarang tengah membekukan sel telurnya. Wah, kok bisa ya guys? Padahal kalau kita tahu nih, Mami DP kan mau rencana menikah sama kekasihnya itu. Kenapa pula? Itu sel telur harus dibekukan Mami. Aduh... Nah penasaran gak sih apa alasan Mami DP membekukan sel telurnya? Ini dia beritanya. Check it out. Lain Densu Olive, lain pula Dewi Persik, dan sang kekasih Ruli menjalani masa pacaran yang relatif singkat. DP tak ragu untuk melangsungkan proses lamaran dengan sang kekasih Pilot pada awal Maret 2024 lalu. Meski optimis akan maju ke pelaminan, DP justru masih tak mau melangkah jauh untuk segera memiliki anak. Setelah menikah kelak nih guys, pemilik goyang gergaji itu justru membekukan sel telurnya agar bisa mendapatkan keturunan dalam pernikahan yang langgang hingga maut memisahkan. Hmm, gue jadi penasaran deh sejauh mana sih persiapan pernikahan Mami DP sama Mas Ruli. Dan kalau misalnya sekarang Mami DP membekukan sel telurnya, lantas kira-kira nanti nih mau di usia berapa nih mam, mau punya anak, ayo jangan lama-lama kalau udah mateng, terlalu mateng, nanti susah loh guys. Atau jangan-jangan Mami DP masih ragu-ragu sama Mas Ruli. Nah, daripada penasaran ini dia liputannya. Check it out. Sukses masuk daftar pedangdut paling tenar, kisah cinta DP nyatanya tak begitu cemerlang. Di masa lalu, DP sudah berkali-kali dikecewakan lelaki. Pernikahannya dengan Saipul Jamil, Aldi Tahir, hingga Angga Wijaya, kandas di tengah jalan tanpa kehadiran satu momongan pun. Kini bersama Ruli, DP kembali optimis menjalani bahtera rumah tangga. Sempat digosipkan berselingkuh, benarkah DP masih ragu melaju ke pelaminan bersama Ruli? Lantas, mengapa pula DP tak mau buru-buru punya momongan hingga harus membekukan sel telurnya? Aku jadi takut nikahnya. Gini, aku kemarin liat perselingkuhan-perselingkuhan itu kan banyak banget ya. Sampai aku liat IG tuh kasus lagi, ini liat ini lagi. Banyak banget. Kemarin sama Mas Ruli, aku sampai sempat bilang, kan aku bilang, aku kayaknya ntar dulu deh ya gitu. Oh, kamu gak boleh gitu, kamu harus komitmen. Aku tahu, aku komitmen. Cuman mungkin ada titik di mana aku tuh, aduh, takut ya gitu. Oh, nanti aku gitu lagi, gitu gagal lagi, gitu lumas. So, liat semua laki-laki pasti yakin sama aku, mbak. Awalan begitu. Tapi kan kita kan nanti tunggu liat ke depannya nih. Apakah ke depannya dia akan terus setia, bertahan, dan bisa merawat. Karena kan kiblaknya aku pasti suami. Kalau suamiku bisa mengarahkan aku, bisa memberikan kasih sayang aku. Pokoknya gini, intinya perempuan itu secara emosional butuh didengar. Perjuangan cinta di masa lalu, membuat DP tak begitu naif menyikapi kisah cintanya bersama Ruli. Ia sadar betul bahwa kisah rumah tangga tak akan melulu bahagia. Tapi, ia berharap pernikahannya kelak bersama Ruli, bisa langgeng, dan sang calon suami bisa menjadi sosok yang setia. Dan tentunya nih guys, sudi merangkulnya dikala susah dan senang. Nah, ini nih tadi, ini yang aku belum pernah dapatkan dari sesosok pria. Rata-rata aku capek gitu. Gak ada hubungan itu yang, gak capek ya mbak? Hubungan itu pasti capek. Dua tahun, setahun, dua tahun enak sayang. Tiga tahun udah mulai nih. Empat tahun udah mulai mengeluh. Lima tahun, pecah kayak saya cerai gitu kan. Jadi, ya balik lagi mudah-mudahan. Aku belum yakin. Semua laki-laki pasti yakin sama aku mbak. Awalan begitu. Tapi kan kita kan nanti tunggu lihat ke depannya nih. Apakah ke depannya dia akan terus setia, bertahan, dan bisa merawat. Karena kan kiblatnya aku pasti suami. Kalau suamiku bisa mengarahkan aku, bisa memberikan kasih sayang aku. Pokoknya gini, intinya perempuan itu secara emosional butuh didengar. Butuh dirangkul. Jangan dibiarkan atau jangan ditinggalkan. Tapi saat ini, kamu mbak-mbak itu? Yes. Salah satu contoh, dia mau mengalah, dia mau bertahan. Nah guys, kalau ditanya soal laki-laki, Mami DP emang juaranya deh. Tapi gue penasaran nih guys, apa sih pendapat dokter tentang pembekuan sel telur ini yang katanya sekarang lagi tren banget di kalangan wanita dewasa yang ingin mempunyai momongan di usia lanjut. Kalau kita lihat nih, bukan cuma Mami DP doang loh yang ingin atau melakukan pembekuan sel telur itu. Ada salah satu artis, kalau nggak salah sih, Luna Maya juga melakukan hal itu ya guys. Nah, penasaran nggak sih? Apa nih yang akan menjadi komentar dari dokter ini? Apakah ini emang cara efektif nih untuk para wanita dewasa? Atau ada dampak buruk dari pembekuan sel ini? Ini dia liputannya. Check it out. Selang pernikahan dengan Ruli, DP belum lama ini membagikan momen ketika ia membekukan sel telurnya. DP rupanya sadar betul perial usianya yang kini sudah tak muda lagi untuk hamil dan melahirkan dengan prima. Karena itulah, ia pun berinisiatif untuk membekukan sel telurnya meski belum memiliki pasangan. DP berharap sel telur tersebut bisa digunakan bersama pasangan yang tepat ketika ia menikah kelak. Sel yang muda dan sehat itu diharapkan bisa dibuahi dengan baik sehingga kelak ia bisa punya keturunan yang sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terlalu panjang sekarang yang kedua saya kabur tidak mau menahan Bisa telur supaya bisa tidak pecah. Bukan di sini ya. Gak apa? Gak apa? Gak apa di tanah. Kalau di bawahnya mau di bawah. Gak apa, kok? Bisa di bawahnya bisa di sini. Gak apa, seperti itu dua kalinya gitu ya. Lalu di sini. Karena aku tuh kan orangnya bego dalam urusan cinta gitu. Jadi aku cuma, iya seperti itu lah teh gitu. Gampang kasian, gampang lulu. Jadi aku tuh, semoga aku tuh untuk yang keempat ini yang terakhir gitu. Jadi aku cuma minta itu sih dari dulu. Ya mungkin seperti laguku indah pada waktunya. Aku pingin punya anak. Sementara itu nih guys, dokter spesialis kandungan menguraikan lebih lanjut tentang proses pembekuan sel telur pada wanita di masa reproduksi. Pada prinsipnya, proses ini sama dengan bayi tabung guys, dimana sel telur disimpan agar bisa dibuahi di waktu yang tepat. Meski begitu, resiko pembekuan sel telur tetap ada nih guys. Sehingga siapapun yang ingin melakukan proses tersebut, harus mempertimbangkan matang-matang soal efek positif dan negatifnya. Pembekuan sel telur adalah suatu proses dimana kita mengambil beberapa sel telur, yang kemudian akan dibekukan dalam tanda petik, dipertahankan dalam suhu hampir negatif 200 derajat celcius, dan sel telur ini bisa dipertahankan hingga maksimal 10 tahun ke depan. Sehingga misalnya pada beberapa tahun kemudian dia memutuskan untuk ingin ambil, maka sel telur ini bisa diambil kembali, bisa dihangatkan dan kemudian dilakukan proses bayi tabung. Proses pembekuan sel telur ini berarti pada awalnya adalah mengambil sel telurnya. Jadi prinsipnya hampir mirip dengan proses bayi tabung, dimana pada proses bayi tabung kita memberikan obat untuk sang ibu atau sang perempuan, supaya sel telurnya terbentuk sedikit lebih banyak, kemudian diambil. Nah pada proses bayi tabung setelah diambil maka dilakukan pembuahan dengan sel sperma, dengan produk dari pihak laki-laki. Tapi pada proses pembekuan sel telur setelah diambil tidak diketemuin dengan produk sperma, tapi langsung dibekukan, jadi langsung disimpan atau di vitrifikasi. Biasanya ini dilakukan pada orang dengan usia reproduktif, jadi paling tidak diatas 17 tahun. Kalau bisa dilakukan sampai maksimal 35 tahun, karena setelah 35 tahun, resiko kualitas sel telurnya sudah mulai menurun, sehingga sel telur yang diambil mungkin tidak terlalu banyak atau kualitasnya tidak terlalu baik lagi. Tapi masih bisa dilakukan. Beberapa indikasi yang biasanya terjadi proses pembekuan sel telur ini, yang pertama kalau orangnya belum mau nikah nih, jadi dia masih belum mau menikah, masih mau menjomblo, tapi dia memikirkan fungsi reproduksinya. Ya karena usia menikah kan makin lama makin tua, makin tua, makin tua. Nah kalau misalnya dia akhirnya menikah di usia yang tua, paling tidak dia masih mempunyai cadangan sel telur. Yang kedua, orang yang sudah menikah tapi belum mau hamil sekarang. Jadi dia mungkin masih ada tujuan lain, dia mau hamil nanti tapi takut sel telurnya sudah mulai berkurang, jadi diambil dulu sel telurnya kemudian dilakukan pembekuan. Yang ketiga, kalau misalnya dia ada penyakit tertentu, jadi kalau misalnya dia ada sakit kanker misalnya, sehingga membutuhkan terapi di mana terapi itu bisa mengurangi kualitas sel telurnya. Ya misalnya dengan kemoterapi dan atau radiasi ini kan nanti fungsi sel telur dan jumlahnya juga akan berkurang, maka bisa dilakukan pembekuan sel telur juga. Ya resiko tetap ada, resiko infeksi, resiko hiperstimulasi pada saat ovariumnya tadi di stimulasi juga ada, resiko perdaraan juga ada. Tapi memang untuk setiap tindakan medis kita harus menimbang bagaimana resikonya dan bagaimana manfaat yang bisa didapatkan. Kalau manfaat yang didapatkan cukup dan atau lebih tinggi dibandingkan resiko yang bisa kita terima, maka ya sebaiknya dilakukan tentu dengan pertimbangannya. Nah menyimak perjuangan Kodensu dan Ci Olip yang berusaha keras untuk mendapat momongan dan upaya dari Mami DP untuk membekukan sel telurnya, rupanya kita nih kita udah mulai berkembang nih banyak banget teknologi yang berhubungan dengan reproduksi ya guys. Nah kalau boleh gue punya saran untuk memiliki anak itu memang harus dipikirkan matang-matang. Karena apa itu akan membutuhkan perjuangan dan tanggung jawab gitu loh. Tapi melalui teknologi atau tidak melalui teknologi untuk mendapat momongan atau untuk mendapatkan anak itu harus beri dengan satu komitmen gitu loh. Gak bisa tidak ada komitmen tapi harus berkomitmen karena akan berjuang dan membesarkan bersama-sama. Begitu ceritanya. Oke guys sampai disini dulu di video dari gue kalau misalnya kalian suka kalian boleh komentar, boleh share, boleh like dan boleh di subscribe ya. Biar apa sih kok begitu itu merupakan sesuatu yang buat gue tuh wah berarti gue disayangi sama kalian gitu loh. biar kita lebih pinter atau kita lebih semangat untuk membuat konten-konten baru. Oke guys sampai ketemu. Bye bye. Bye bye.